Halo semuanya, ketemu lagi bersama channel kesayangan kita, Guruku Gamer, di segmen kali ini ya, di episode kali ini. Jadi gimana kabar kalian, anak-anakku semuanya, apakah masih stay at home dan baik-baik saja di rumah? So, untuk petualangan kita hari ini ya, karena mungkin dari beberapa kalian akhirnya memutuskan untuk meneror DM saya. Wuh, dark domes game ada lainnya lagi, coba dimainin bu, oke lah, guys, you are my boss, ya, gak katanya Ganesi Judge. So, we gonna do that right now, dan kali ini kita akan mainkan gamenya dark domes, yang kedua, unwanted experiment. Nah, bentar ya, ini tak continue dulu. Nah, ini dia, bebenguknya, kalau kalian lihat IQ7, rarainya, nah itu-itu-itu ya, the unwanted experiment. Nah, aku masih belum tahu jelas gimana kisah yang akan kita jalani kali ini, dan aku juga sama-sama penasaran. So, apakah kalian penasaran? Press circle to start. Okay, I'm ready. Kita baca sama-sama. Rumors have arisen, 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 arisen among some hidden sun's villagers. Ada rumor yang tersebar ke seluruh desa. Ada seorang ilmuwan yang mulai menampakkan gelaget-gelaget mencurigakan. Beberapa penduduk bilang bahwa mereka melihat penampakan siluet seseorang di dekat laboratoriumnya si ilmuwan. I don't know siapa itu. Two months ago, dua bulan yang lalu, ilmuwan itu datang ke desa ini. Dan rumor tentang tingkah laku dia yang begitu aneh cukup menyebar cepat saat itu. Ilmuwan itu berkelakuan aneh dengan selalu menolak berinteraksi dengan orang-orang sekitar dan malah terlihat marah ketika orang-orang berusaha untuk menyapanya. Dan akhirnya, ilmuwan itu menjaga jarak, maksudnya bukan PPKM ya, bukan, tapi tidak ingin didekati oleh orang-orang desa setempat. Intinya, penjadi pribadi yang tidak ramah gitu loh. He has installed his laboratory. Ilmuwan ini punya laboratorium khusus di rumahnya, lebih tepatnya di basement. Di ruang bawah tanah, yang terletak sangat jauh dari pusat kota. Itu aku nggak tahu maksudnya apa, kayak rumah yang paling ujung, ujung jalan gitu, paling nyelampit gitu loh. Oke, next. Wait a second, what is that? Orang-orang desa bersaksi bahwa mereka melihat sesosok bayangan aneh dekat laboratorium tersebut, tapi mereka nggak tahu apa itu. Seorang bernama Erik Dorian, warga desa sana, ingin tahu tentang kebenaran dari rumor yang sedang beredar. Dan seperti yang apa ya, keinginan tahu yang terlalu kuat, mendorongnya untuk akhirnya masuk ke laboratorium itu. Tapi, sepertinya dia tidak waspada. Dan dia ketahuan. Oh, sangat malang sekali. Cari masalah sih. Selamat datang di Dark Dome's The Unwanted Experiment dengan Erik Dorian yang sedang terikat karena keingin tahuannya yang lebih. Dan tidak bisa dia kendalikan itu. Aku malah jadi jahat begini ya. Oke, buku catatan sudah, pensil sudah, siap, tinggal nyatet. Eh, sekalian tak buka aja. Aku takutnya tiba-tiba kita perlu ya. Kita cek-cek-cek sana-sini dulu ya. Ini ke atas. Oh, nggak bisa. Belum boleh keluar berarti. Apa itu? Apa itu di toples? Kok kayak tikus? Kok belum-belum udah ketemu berangkas? Oh, nggak, nggak, nggak. Kita nggak akan berdah pet lock. Oke. Erik. Ah, bangun juga akhirnya. Erik, kamu tahu kita lagi di mana, Erik? Oh. Oh, bisa putus, bisa putus. Lanjut, lanjut. Wah, bagus. Segera, bebas. Iya. Ayo kita temukan jalan keluar dari sini. Oke. Erik sudah bangun, sudah lepas ikatan juga dan segala macam. Kita perlu lihat. Kaset. Oke, bisa diambil. Ada kepala kambing juga ya, tapi buat apa? My fingerprints don't work. Cukup canggih juga. Washtafel. Airnya nyala. Tidak ada air. Apakah bisa dibuka lemari ini? Belum bisa ya, kita butuh kunci. Yuk, kita ke ruangan sebelah kanan. Ada apa saja? Odarts. Odarts-nya bisa diambil. Kita harus cari pattern kunci ya. Main game kayak gini, tak tekanin sekali lagi. Kita harus swabber. Gak boleh emosi. Gak boleh terburu-buru. Kenapa? Karena setiap clue itu penting dan bisa saja saling berhubungan satu sama lain. Itu di toples itu kok kayak tangan ya? Eww. Oke, kita dapat brush. Kita dapat buku lagi. Kali ini isinya apa? Coba. Wow, dia bermutasi. Loh, jangan-jangan yang siluet aneh yang dilihat penduduk itu tadi, si Chris ini. Dia jadi mutan. Wow, serem banget. Wee, ini dia yang kita mainin kemarin ya. GGWP sekali. Oke. Oke, oke, oke. Kita punya kaset, kita punya darts, dan kita punya brush. Tapi aku masih gak tahu itu apa. Oh. Oke. Aku belum tahu itu apa. Yang jelas bukunya gak bisa kita ambil. Oke, next dulu ya. Ya ampun, apa itu di lemari? Kok ini kok ada bukas cakaran juga? Ini juga apa? Nope. Ada simbol-simbol juga. Oh, kali ini kita bisa lihat atas ya. Scratch. Ini gak bisa lihat atas. Banyak padlock juga ini. Lumayan, lumayan. Wow. Sepertinya ini kenangan mutasinya si Chris Arias itu tadi ya. Ada simbol ini loh. Ini. Oh, kan. Ntar. Jatuh dulu. Terus ini. tapi kenapa kok demikian. Nah, ini, ini, ini. Dan bulan kok ngentrik sekali. Oke, sudah kita catat sejauh ini. Wow. Apakah ini ilmuwan gila itu? Dan kenapa dia melakukan eksperimen-eksperimen kayak gini ya? Untuk sementara, aku masih belum tahu maksudnya apa. Hei, ularnya kepalanya dua. Tapi, kita catat dulu aja. Sumpah, simbol ini itu tak kira huruf viragana. Sekilas. Oke, sudah selesai mencatat. Ya ampun, bayangin di tanganmu ada mata itu gimana. Tidak ada laci-laci yang bisa dibuka apa? Nah. Center. That's good. Apa ini? Look. CH2OPH. Ini bacanya gimana? Bentar. Kita harus cari fuse juga. Untuk hidupin X-ray. Dan ini dikunci. Ini untuk apa? Oke. Ada empat ruang berarti ya. Nah, ini. Kita belum boleh keluar. Start. Buat gimana ya? Kita mulai. Imaginasi. Uh. Tadi gak bisa diduketin. Flowers. Flowers. Gak bisa. Brush. Menurutku ya. Ini. Oh. Hi there. Karena belum ada listriknya. I really have no clue. I really have no clue. Kaset. Itu buat dimana? Kok aku gak kelihatan? Mungkin kita perlu cek buku yang tadi. Nah. Aku tidak tahu kenapa itu bisa tiba-tiba terjadi. Terus habis. Terus habis. Seperti gini kan. Kita juga perlu cari gunping ya. Kayaknya ya. Ini lo buat apa? Weird. Another symbol. Untuk yang kedua ini minim jumpscare ya. Terima kasih banyak developer. Karena mungkin kemarin kebanyakan jumpscarenya ya. Oh my god. Kenapa lagi ini? Dua. Oh angka. Yang ini angka. Blocking the door. Gak bisa. Gak bisa. Nah. Kita harus. Tapi. Kita belum punya kombinasi sih. Kita coba-cobain dulu ya. Gini. Aku. Biasanya teori umum yang ada di game puzzle. Itu ya. Misalkan. Kalian lihat di sini. Ada mata tau. Itu. Wakilnya. Nilai. Atau angka 1. Terus ini. Wakil dari. Angka 2. Terus. Ini. Wakil dari. Angka 3. Dan ini. Aku lihat satu-satunya yang jumlahnya 4 itu nih rambutnya. Ya Allah. Itu. Clue yang sangat tersembunyi sekali. Coba aja. Kalau teorinya salah. Ya kita coba lagi berarti. Yang pertama. Ada. Eh bukan yang ini. Bukan. 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 Bukan yang ini juga. Bukan yang ini juga. Bukan yang ini juga. Tuh. Mana yang itu. C. Kita move. Kesini dulu. Bentar. Nah. Kayak ini. Satu. Mungkin satu itu bulan. Nomor dua itu tanduk itu. Nomor tiga. Itu yang telinganya tiga. Sisanya. Yang. Pakai gelang. Kita lihat dulu sih. Ini oponis yang satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ini juga. Lima juga. Tapi kita tahu. Dua dan tiganya. Semoga ya bisa dicoba-coba. Satu bulan. Serius. Oh. Sebentar kawan-kawan. Kayaknya mereka ada dua puzzle ini. Dua segitiga yang punya. Nomor tiga yang kayak hirat. Oh sorry. Ya. Muter lagi dong. Oke. Sama. Udah. Salah. Kita coba dulu. Bulan. Yang ada panasnya keluar. Dan punya ekor. Iya. Sama. Berarti dua foto itu tadi berhubungan sama kotak ini ya. Oke. At least we know something. Oke guys. Jadi. Setelah. Apa ya. Perjalanan yang panjang. Aku memikir. Aku menemukan pola yang sama. Di. Buku catatan merah yang kita temukan. Yaitu yang hitam-hitam ini. Sama. Yang ini. Nah. Itu ternyata punya kemiripan. Sama. Ini. Ini loh. Ini. Dan. Ini. Nah. Hubungannya dimana Kak Ita? Di sini. Kita tunjukin. Ya ampun. Aku. Aku kembali merasakan. Neraka. Barusan. Aduh. Nah ini. Jadi. Mungkin ya. Antara empat ini harus kita coba. Gak tau yang mana. Yang. Ini. Kan garisnya satu. Garisnya satu. Nah berarti. Yang di sini. Terus. Yang garisnya dua. Kan di sini. Ini. Terus. Yang garisnya. Sorry. Yang garisnya tiga. Yang di sini. Dan yang garisnya empat. Di sini. Ya. Mana aku tau. Jika. Berhubungan seperti itu. Lek. Gak pas kesambet. Lek. Gak tau lah pasti. Aku duwiem lama ini tadi. Saking tak skip kan ya. Jika kalian gak lama-lama. Ngikutin pusingnya aku. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Yang nomor satu. Itu yang ini berarti. Oke. Yang ada ekore. Terus. Yang nomor dua. Itu. Yang di sini. Ini. Yang kayak hiragana. Terus. Yang nomor tiga. Itu yang ini. Bulan. Bulan. Sama. Yang nomor empat. Itu yang ini. Segitiga. Segitiga. Oke. Sekarang. Kita coba. Ke sini. Dan urutin semua simbolnya. Simbol pertama. Panah. Yang ada ekor. Yang nomor dua. Hiragana betul. Yang nomor tiga. Bulan. Yang nomor empat. Segitiga. Apakah benar? Yes. Thank you. Thank you. Perjalanan yang lama. Lama sekali saya sampai poseng. Kita nambah view. Sama kunci. Oke. Views itu untuk di X-ray. Sini. Kunci ini aku gak tahu. Apakah di sini? Nope. Nah ini. Semoga bisa nyala. Kita lihat lagi kedipannya ya. Tua. Ke. Empat. Empat. Lima. Apakah sampai sejauh itu game ini memikirkan semuanya? Kita catat-catatin aja. Tua ke-o-tika. Tua ke-zat-pat. Tua ke-pat. Ma. Nam. Nam. Tua ke-odwa. Tua ke-tika. Tua ke-tika. Oke. Oh. Serius? Kita coba urutin ya. Ini teori ngasal lah ya. Cocok logi. Cocok logi biasa. Tua ke-tua 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 ke-tua. Is it work? No. Tidak sama sekali tuan. Hahaha. Sekarang karena kita punya kunci. Kita coba di sesuatu yang lain. Kabinet mungkin. Oh. Apa ini? Kenapa di situ? Spool of thread. Aku kebanyakan nonton MacGyver kayaknya. Alright. Alright. Apalagi yang bisa kita temukan. Ini kita belum nemu gunting. Dan belum nemu dua hal ini. Aku panjang banget. Berarti. Oh. Ini mungkin berhubungan. Sama yang tadi. Yang cepuk-cepuk-cepuk gitu. Yang ditekan. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Dan yang ini. Baiklah. Apakah kita bisa satu kali gameplay. Itu menyelesaikan episode kali ini. I don't know. Lagi ya. Kita coba lagi. Apakah berhasil? Kita coba lagi sih. Bentar-bentar. Apakah kita terlalu terburu-buru? Jangan-jangan. Yang ditekan itu yang putih malan. Kenapa kamu begitu rumit, kawan? Kawan. Rumit sekali. Coba di opposite ya. Eh. Selamat datang. Selamat datang. Jangan-jangan. Hahaha. Selamat datang. Ia lalu. Terima kasih telah menarik. Tidak. Selamat datang. I don't know why I don't know why I don't know why Aku iseng-iseng aja gitu loh Soalnya banyak yang berhubungan Sama angka juga Siapa tau mereka berhubungan Oh Really? Uwe Aku Ya ampun Kenapa setiap aku menyelesaikan sesuatu Disini itu selalu seperti Oh ternyata gitu ya Gak kayak detektif yang terencana gitu loh Ini mungkin disini Tapi aku gak kuyuk Semuanya dipencet gitu loh Ancin gak bakat jadi Sherlock Ho mancin Aku takut jumpscare Tuh Ini gak ngigit orang ini Ampun kasihan lah Chris Quick find the antidote Mungkin Aku tidak setuju dengan Aku tidak setuju dengan eksperimen mutan pak Terus dokternya marah Oh Oh dia mau melaporkan si ilmuwan Tapi malah disontek sama cairan yang dia tidak kenal Aku butuh antidote Obat ya Kayak obat Untuk bisa balik ke tubuh manusia ku Dan fingerprint ku bisa Ah Kurang sedikit lagi berarti kawan Tujuan kita ada di dunia ini kurang sedikit lagi Dia bisa membebaskan kita dari basement ini Hmm Where do I found the antidote I remember a password Aku ingat Sebuah password yang bisa membantu kamu Ya Ya Barusan mau ingat kodenya Harus dicari nih Aduh Ya Apakah Ada yang Itu kenapa tangannya kayak gitu Ini kenapa tangannya Kayaknya dia ngegambar sesuatu deh Belajar bahasa isyarat Bentar ya I can't reach it I can't reach it I can't reach it Tapi yang paling gestur Paling keliatan itu Yang spiral itu loh Is anything happen No Kita cobain di semua tempat yang masih butuh puzzle Tadi Aku waktu Krokodilnya itu Gambar di Udara ya Kayak berusaha ngomong Dengan kode tangan Aku nangkep Ada empat simbol Yang dia tulis Di udara Satu lingkaran Dua Persegi Tiga segitiga Dan Kayak Es gitu Oh Oke Oke Thank you Krokodil Mr. Mewton Terima kasih Punya gunting Punya Permen Q Dan kita punya kunci Kunci itu Apakah disini Bukan Karena aku masih Taunya itu yang disini Aku pingin Masukin ini Kesini Kita dapet Bunga Dan itu Katanya bisa Kita masukkan Di Sini Iya Of course Nah ini Di Ciu Dan ini Jadi merah Eh sorry Oh kok gak bisa Kok gak bisa Ciu Kau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bawah, atas, kanan, kiri bawah, atas, kanan, kiri loh, bawah, atas, kanan, kiri loh, kok gak mau? selamat menikmati selamat menikmati